Wajar banget kalau almarhum Bob Sadino pernah bilang, Jess. Ada lima hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Takut gagal, takut apa kata orang, takut keluar dari zona nyaman, takut penerimaan lingkungan, takut dikritik. And exactly kayak kena semua dengan Sally, sampai Sally ditantang dengan empat pertanyaan. Dan inilah yang mengubah banyak hal di perjalanan Sally ketika merantau. Empat pertanyaan ini Sally gagal, Jess, menjawabnya. Dan empat pertanyaan ini adalah yang pertama, tapi bayangin ini tuh cita-cita sekolah dan orang tua, apa cita-cita saya? Semua yang akan menjalani itu enam tahun kedokteran saya. Itu tuh masa depan saya, bukan masa depan sekolah. Apa kata orang itu adalah cobaan buat kita. Apa kata orang, apa yang sekarang lagi FVP, viral. Dan jangan-jangan ini adalah keputusan yang kita ambil karena FVP. Jangan-jangan ini keputusan besar dalam hidup yang kita ambil karena apa kata orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang paling berhak menggunakan kata privilege dan membuat dirinya jadi mengutuki diri, dia Nabi Muhammad. Kalaupun ada orang dalam nih, paman kita, tante kita, nenek kita, bagi Sally itu sah-sah saja ketika kita bisa membuktikan kita layak ada di posisi itu. Hai guys, welcome to podcast gak pake ordal alias gak pake orang dalam. Seperti biasa kita akan mengundang sosok-sok inspiratif dan kali ini kita mengundang sosok-sok yang tangguh, suka membahas sosial dan juga politik, tapi masih muda. Yaitu Kak Shirley. Halo, Assalamualaikum. Ya, selamat siang pagi sore. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Shirley? Baik, sehat dan bahagia. Karena katanya sekarang elemen bahagia itu salah satu elemen terpenting di Genzi. Harus bahagia dong. Iya, tentunya memang harus bahagia. Kalau enggak, nanti kita harus ngomongin mental health ya. Nah, bener, bener ya? Bener, 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 bener. Charlie, boleh doang diceritain kalau hari-hari sekarang tuh kegiatannya lagi ngapain aja sih? Karena kalau ngeliat tuh kan kalau di sosial media aktif banget nih. Apakah setiap dalam 24 jam ini emang on terus di sosial media apa gimana? Aktivitas sebetulnya sama sih, Jess. Kayak biasa. Ngajar masih, apalagi sekarang udah mulai aktif lagi kampus. Terus beberapa hari dalam seminggu dapat amanah untuk ngisi seminar ke beberapa daerah. Ada juga online. Dengan teman-teman juga masih sama, ngonten. Dan sekarang lagi persiapan buku nih, mohon doanya ya. Dan teman-teman semoga bisa diterima dengan baik. Banyak banget kegiatan ini bagi waktunya gimana ya kalau boleh tahu ya? Bagi waktu ya udah dijalanin aja lah. Kapan waktunya, prioritasnya kapan. Tapi yang paling penting bahagia sih. Harus kalau bahagia itu. Sekarang kalau bahagia itu, kita kayak ngerjainnya tuh. Happy ya? Sepenuh hati ngerjainnya. Iya, even kita tidur jam 2 malam, bangun jam 4 pagi, itu happy gitu yaudah. Tapi kalau anak sekarang, berarti work-life balance-nya gimana itu? Eh, tapi sekarang tuh ada istilah baru tau, Jess. Apa? Work-life balance itu udah nggak cocok lagi. Oke, jadi yang cocok apa? Sekarang itu tuh adalah work-life harmony. Kenapa yang dipilih jadi harmony? Karena harmony itu kita kayak menari dengan ombak-ombak kesulitan. Jadi misalnya kita tahu nih batas badan kita adalah kerja sampai jam 10 malam. Dan kita tahu bahwa badan kita butuh olahraga di pagi hari. Kita tahu ketika kerja, ketika ngedit video, ketika datang saya ke daerah ketemu sama orang dan lain-lain. Di tengah-tengahnya kita butuh untuk ambil mid-time. Jadi bukan, oke jam 5 tank pulang dan gue nggak mau diganggu lagi. Bukan gitu. Melainkan, kalaupun harus diselesaikan pekerjaan mana yang bisa dibawa pulang dan enggak. Jadi harus udah bisa memilih prioritasnya yang mana? It is. Jadi even di rumah, kita bekerja, ada side hustle, itu nggak ada masalah. Tapi kita tahu bahwa, oke tubuh lagi nggak back-back aja nih. Lagi minta haknya nih. Kayaknya otak kita nih lagi butuh ketemu teman-teman nih. Jadi kita tahu batasannya sampai mana. Dan kata kuncinya sih, kita ngontrol diri kita. Kita menjadi orang yang punya self-control, punya self-leadership. Dan hari ini menurut Sarli, apalagi di industri 5.0, justru skill itu yang penting banget gitu. Untuk bertahan di masa saat ini ya? Iya, semangat. Untuk bertahan dan kalau bisa malah kita memenangi zaman. Eh kok berat banget sih? Iya, jadi berat banget ya. Tapi kalau Sarli sendiri berarti udah work-life harmony ya? Bukan work-life balance lagi? Work-life harmony. Jadi mau itu di provinsi mana, di kabupaten mana. Kita tahu bahwa gimana cara mengunculkan elemen bahagia. Gimana supaya fokus dan energi kita tetap optimal. Sekalipun kita harus kerja yang paling lama pulang. Dan tidur dan bangun harus paling pagi. Tapi kita tahu energi, fokus, bahagia dan semua itu berada pada posisi optimal. Dengan segudang aktivitas kayak gitu, berarti menikmati dong? Harus dong. Harus. Tapi kalaupun bagi Sarli menikmati dan tidak menikmati itu keputusan. Ketika kita memutuskan untuk oke, kita akan menikmati satu aktivitas, satu tanggung jawab dan satu amanah, kita akan memunculkan elemen-elemen yang kita bakal enjoy di dalamnya. Makanya istilah yang sering dipakai hari ini sama teman-teman Genji kan adalah dimana supaya kita bisa menari bersama ombak-ombak itu tadi. Mungkin gak enak, mungkin sakit sih. Mungkin kadang-kadang kecewa, sulit, berat gitu. Teman-teman yang generasi sandwich menanggung yang di atas dan di bawah gitu. Iya berat sih, tapi yaudah emang ini realitasnya dan harus dihadapi, gimana tetap enjoy, gimana tetap bisa menikmati. Dan menurut saya justru seninya generasi sekarang tuh disitu. Bukan justru lari dari masalah. Karena ada satu quotes dari Bu Yama, dia bilang gini, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut sakit, jangan pernah takut sedih dalam berjuang. Karena orang yang gak pernah gagal adalah mereka yang gak pernah berjuang dalam hidupnya. Jadi kalau kita adalah para pejuang kehidupan teman-teman, maka mulai hari ini, September, Oktober 2024, mari berteman dengan kegagalan, mari berteman dengan rasa sakit. Itu tuh hal yang wajar banget. Itu tuh hal yang, yaudah, itu bagian dari kita berproses, kita bertumbuh. Exactly, bagian berproses. Dan jangan ragu untuk mencoba berarti ya? Yes, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Nah, ngomong-ngomong, sebetulnya dari segudang kegiatan itu, Shirley tuh gimana sih awalnya bisa keluar dari zona nyaman, kemudian bisa menikmati rasa sakit dan rasa capeknya ini semua? Awal mula ya? Hasilnya harus gak flashback dulu nih. Awal mula, Shirley tuh sebetulnya adalah orang, anak muda di kala itu, yang bisa dibilang biasa-biasa aja. Bukan yang paling pintar juga, bukan yang akinya, IQ-nya wow banget gitu, sebetulnya biasa aja, mbak. Cuma, ada satu momen memang dalam hidup yang membuat ternyata keputusan itu harus kita buat. Dan orang tua Shirley gak pernah memaksa Shirley, kamu harus ranking satu ya, kamu harus masuk tiga besar ya, gak pernah. Prinsip orang tua Shirley, kamu gak harus jadi yang terbaik, tapi jangan jadi yang terburuk ya. Berarti ya di tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah oke, kamu mau ranking 10, 11, ya 9, tapi jangan yang terburuk ya, kalau ada 30 siswa jangan yang 30 ya. Kayak gitu lah. Jadi yaudah sih, enjoy, main, dan segala macem. Sampai akhirnya, tamat SD naik ke SMP, ada satu momen di mana Shirley terlambat untuk daftar ulang di SMP itu, sehingga Shirley terplanting sendiri di antara kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang lain mah itu ada di, mungkin istilahnya adalah di kelas unggul atau kelas shadow unggul gitu. Ya karena gak jelek-jelek banget, mungkin shadow unggul gitu lah ya. Shirley terplantingnya jauh sekali ke yang, ya ibaratnya paling ujung lah gitu. Kalau ada A sampai Z, ya Shirley di Z-nya gitu. Terus orang tua bilang, kan perjanjian kita jangan yang paling akhir, kok masuknya ke sini gitu. Nah, itu gimana responnya tuh? Terus akhirnya saya coba cari tahu ke pihak sekolah, kenapa saya ditaruh di sini gitu. Akhirnya long story short, karena kamu gak daftar ulang. Terus Shirley langsung, loh daftar ulang itu berarti udah mulai saya dicari tahu. Shirley masih terima, tapi ketika, mungkin ini hal kedua yang pengen Shirley highlight, bahwa kita dibentuk berdasarkan lingkungan, dengan siapa kita bergaul. Mungkin kalau kita saat ini usianya di bawah 15 tahun, berarti orang tua, keluarga, dengan siapa kita dibesarkan. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Jadi dari situ, Shirley mulai turun tuh, ya semangat belajarnya mungkin ya. Karena mungkin ya lingkungannya, yaudah, sangat easy going gitu. Ya kamu ngapain sih dapat nilai segitu, biasa aja biasa gitu. Dari situ akhirnya, dan hal kedua yang Shirley mulai gak enak adalah, pertemanan itu akan berubah. Teman kita SMP beda dengan teman kita SMA. Nanti di SMA beda dengan kuliah. Kuliah nanti beda dengan bekerja. Dan terima itu karena everything changes in life. People changes. Semua hal berubah. Jadi yaudah, nikmati aja perubahan itu. Tinggal kita tahu warna kita di mana. Nah, kembali ke topik. Saya mulai gak terima ketika kawan-kawan yang dulu tuh, yang di satu sama satu dua, merasa, udah deh, gak usah temenan sama Shirley lagi. Karena udah beda nih. Dari situ akhirnya Shirley sampaikan ke orang tua bahwa, udah mulai ada perbedaan perlakuan dari teman, dan boleh gak? Shirley pindah sekolah aja. Gak mau tuh, coba kamu off dulu sekolah deh. Tiga hari pikirkan yang baik. Shirley tetap kekeh. Akhirnya disitu baru mulai pertama kali Shirley ngecamin ke diri, kamu yang diubah lingkungan, atau kamu yang mengubah lingkungan. Karena orang tua meyakinkan Shirley saat itu, mindsetnya adalah, kalau memang ternyata, jalan yang adalah kamu ditaruh oleh alam, lingkungan, Tuhan, ke satu tempat, dan di tempat itu ada masalah, itu tanda sebetulnya, di pundak kamu, masalah itu ditaruh, dan masalah gak pernah salah milih pundak. Berarti tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan masalah itu. Di situ saya di mikir, kamu mau pindah, atau selesaikan masalah yang ada di sana. Kalau menurut kamu kawan-kawan kamu gak disiplin, kenapa gak kamu coba bikin mereka disiplin? Kalau menurut kamu teman-teman kamu toksik, kenapa gak kamu coba ubah cara berpikir mereka? Dan seterusnya. Dari situ akhirnya, kalau ada orang pertama yang harus membuktikan ini, berarti saya sendiri. Nah, akhirnya saya sendiri coba cek, mulai dirumusin, oke kalau di sana nilai terendahnya, yang minimalnya adalah 8, berarti saya harus minimal nilai saya semua adalah 8. Jadi kan otomatis naik jadi yang pertama. Di situ baru mulai mbak ada, oke I can do this, sebelumnya sangat easy going gitu. Nah, long story short, mulai dari situ, kelas 2 SMP, dicawunkan jadi ketua OSIS, karena sebelumnya kan biasa-biasa aja, dari situ mulai ikut lomba-lomba, mewakili sekolah, akhirnya mewakili Aceh, diminta jadi perwakilan segala macam, karena kan sebelumnya nggak pernah kepikiran. Nah, akhirnya Sherly sadar, orang tua Sherly itu cukup memberikan ruang bagi Sherly anaknya untuk, kamu mau apa, bertumbuhnya dengan cara kayak gimana, tapi buktikan ya. Karena di kelas 2 SMP, umur 14 tahun, Sherly mau ikut satu lomba, namanya waktu itu ngete banget, belah acil. Namanya orang tua, masa iya sih, kan itu kan karantinanya di Jakarta, saya lahir dan besar di Aceh, mbak. Itu kan lahir dan besar, itu kan di ininya di Jakarta, jauh lah, nggak mungkin lah, gitu. Akhirnya orang tua bilang, kalau emang kamu beneran, mau, kamu sendiri yang catat hotlinenya, dulu kan mesti telepon ya, kalau sekarang kan udah email, udah email, Whatsapp lah sekarang. Whatsapp gitu ya, kamu catat hotlinenya, kamu sendiri yang hubungi, kami nggak akan membantu kamu. Itu bukti kamu serius dengan cita-citamu, kamu serius dengan apa yang kamu inginkan. Bukan karena kami yang, aha, ini anak saya, tolong dong. Terus tadi, akhirnya berpikir kan, ya, orang tua nggak akan percaya, kalau, kita sebagai anak, nggak proof. Jadi, kalau ada orang pertama yang harus percaya, cita-cita kita sendiri ya, kita. Karena, kalau bahkan kita sendiri, nggak yakin dengan apa yang mau kita perjuangkan, bagaimana kita bisa meyakinkan orang? Jadi, disitu akhirnya, Sally catat, Sally telpon, kapan audisinya, Sally datengin, Sally kasih, dan akhirnya di hari itu, Sally minta diantarkan, gagal. Oke. Udah semuat-semuat, tapi Alice udah usaha, nggak? Udah usaha. Orang tua bilang, tahun depan kan ada lagi. Ya, tahun depan, dan seterusnya, ternyata tahun depan, coba lagi. Oke, ternyata gigih ya. Iya. Dan itu, dapat friksi lagi. Friksi kedua adalah dari sekolah. Kamu kayaknya, nggak bisa, ya, jatuhnya tinggal kelas, atau sekalian cari sekolah lain aja. Karena tiga bulan nggak sekolah, dan saat itu ujian, dan lebih, kondisi yang memperparah, saat keadaan adalah, saat itu sekolah lagi, masa-masa olimpiade, kalau nggak salah, istilahnya kan begitu ya. Ternyata, Shirley masuk sebagai salah satu perwakilan olimpiade, untuk berangkat ke provinsi. Ada pilihan lain lagi berarti ini. Ada pilihan lain lagi. Jadi, kalau olimpiade kan, akademik banget ya. Kalau yang ini kan, lebih ke skill. Jadi, kalau teman-teman sekarang lagi punya, mengembangkan skill, lagi senang dengan sesuatu, menggambarkah, fotografikah, menyanyi, melukis, name it. Skill yang sifatnya, di luar akademik ya, jangan malu, teman-teman. Jangan takut. Tuh, dengar. Jangan takut, justru akui, sambut, sekalipun itu kadang-kadang harus bentrok, ya udah terima sebagai konsekuensi. Justru orang pertama, saya pikir lingkungan yang harus kita yakinkan orang tua. Setelah itu orang tua meyakinkan bahwa, boleh nggak ujiannya, di-fax, bayangin coba. Zaman itu sih memang ada facts ya. Masih facts. Sekarang mereka udah nggak tahu kali ya, facts itu apa ya. Kalau sekarang kan tinggal kayak di WhatsApp aja kali ya, dan bisa video call dan lain-lain. Kalau waktu itu masih facts dan, ya dijalanin gitu. Jadi, akhirnya dijalanin, long story short, dari situ Serli mulai, kalau kamu punya cita-cita, perjuangkan. SMA begitu juga, friksi terbesar di SMA adalah, Serli tuh pengen kuliah di jurusan yang itu bukan jurusan Serli. Jadi ketika tiga SMA, sekolah ternyata mengarahkan Serli ke dokteran, Serli IPA, Serli bukan bilang ini mana yang lebih baik, enggak ya. Tapi Serli pengen di IPS, yes, bayangin. kan harus belajar lagi ya, IPC. Terus sekolah juga nggak setuju. Karena, kalau kamu menolak undangan, karena undangan by the way. zaman itu yang undangan nanti akan berdampak kepada generasi selanjutnya. Kamu menolak ini, ini kita kehilangan pintu ini untuk generasi selanjutnya. Kamu tega, menghapus kesempatan ini untuk sekolah kita dan adik-adikmu. Tapi bayangin, ini tuh cita-cita sekolah dan orang tua, apa cita-cita saya? Karena yang akan menjalani itu 6 tahun ke dokteran saya, itu tuh masa depan saya, bukan masa depan sekolah. Masa depan sekolah, tapi at the end kan itu hidup yang akan kita jalani ke depan. Dan seumur hidup, berapakah mereka bertanggung jawabkan itu kan nggak? Jadi, oke, lingkungan itu membentuk kita. Tapi dari situ, justru masa muda itu adalah masa menemukan jati diri. Kamu mau apa? Kita tuh mau jadi apa? Jangan sampai salah langkah. It is. Dan apa kata orang itu adalah cobaan buat kita. Apa kata orang, apa yang sekarang lagi FVP, viral. Dan jangan-jangan ini adalah keputusan yang kita ambil karena FVP. Jangan-jangan ini keputusan besar dalam hidup yang kita ambil karena apa kata orang-orang di sekitar kita. Is that what we really want in our life? Dari situ akhirnya Shirley sampaikan lagi ke orang tua bahwa Shirley tuh pengennya sebetulnya disampaikan hubungan internasional karena begini, gini, gini, gini. Orang tua, kamu yakin? Dengan keputusanmu, kenapa? Emang targetmu apa? Kayak gimana kamu bisa sampai ke sana? Kondisi kami finansial sedang tidak baik-baik saja. Kamu terima konsekuensi itu nggak? Kalaupun dapat biasiswa, kami benar-benar berharap biasiswa itu kamu pertahankan dari awal sampai akhir. Karena kalau di tengah-tengah kamu putus, kami benar-benar dari awal harus jujur. Kami nggak bisa bantu. Oke, go fight for it. Jadi mungkin itu hal yang paling Shirley syukuri. Orang tua cukup memberi ruang. Hanya memang tunjukkan. Kalau kamu bertanggung jawab dengan cita-citamu. Kayaknya cara berpikir itu yang akhirnya nempel banget di Shirley. Sehingga awalnya di Jogja, kemudian ke Jakarta. Berproses lah akhirnya di Jakarta sampai selesai. Dan itu juga akhirnya Shirley lakukan ketika berangkat ke Australia. Ketika kuliah, kayak nggak cukup gitu. Cuma datang ke kampus, belajar, ngerjain soal tugas, ujian, assessment, dapat nilai. Dan ternyata benar bahwa akhirnya pikiran dan hati Shirley, saya bisa melakukan apa lagi ya? Saya bisa bertumbuh dengan cara apa lagi ya? Makanya pas waktu kuliah di sana, Shirley sambil ngelopar koran. Bukan dapat uangnya, iya. Tapi yang Shirley kejar adalah, Shirley pengen dapat pengalaman hidup yang bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi pengen hidup sebagaimana orang di sana. Jadi apa yang bisa Shirley lakukan? Mungkin kerja sambilan, Shirley juga di weekend sambil ngajar. Kalau di sana komunitas muslimnya kan minoritas ya. Jadi kayak ngajar-ngaji di anak-anak komunitas muslim di sana. Dan Shirley sangat menikmati itu. Do something meskipun kecil, tapi dari situ akhirnya Shirley keluar dari zona nyaman itu sendiri. Dan belajar beberapa kali sempat dalam tanda kutip ditegur karena target selesai koran itu kan setengah enam. Awal mula kan Shirley nggak ngerti jalanan Australia. Iya. Dan di sana tuh nyetir kan? Ngeloper korannya sambil nyetir. Ini kayak gimana cara ngelemparnya dan seterusnya. Jadi ketika kamu dikasih waktu tiga hari untuk bisa selesai setengah enam. Selesainya jam delapan pagi. Itu kan telat banget ya? Iya jauh banget lagi. Ditelepon, Shirley kamu kayaknya nggak bisa deh di kerjaan ini. Gimana? Kamu mau coba satu hari lagi nggak? Dari situ akhirnya Shirley dalam satu hari dua kali kelilingin rute untuk memastikan Shirley udah hafal di luar kepala rute itu. Jadi udah tinggal lempar-lempar aja. Di hari selanjutnya udah mulai baik nih. Meskipun masih lewat juga nih jam enam. Jadi kalau memang punya target teman-teman stick to the target. Sekalipun kita belum nyampe tapi kita tahu bahwa kita menuju ke sana. Dan perbaikan itu akan ada. Even satu persen. Dan akhirnya Shirley sadar bahwa perbedaan itu bukan alasan bagi kita untuk berkarya dan menunjukkan siapa kita. Selama jelas, kualitas, cara kerja, dan segala macem cepat atau lambat, ya kita akan membuktikan siapa kita. Terus pulang ke Indonesia, kembali. Udah akhirnya sekarang berdialektika sebagai dosen, sebagai orang yang masih belajar juga konten creator bersama teman-teman, dan lain-lain. Shirley kalau ngeliat perjalanannya dari tadi kamu ceritain gimana mulai waktu dari Aceh sampai saat ini. Kamu sempat ke Australia, kemudian ke Jakarta dengan saat ini. Sebetulnya posisi sekarang ini sudah cita-cita kamu atau belum sih? Wow. Belum sih. Belum? Belum. Jadi kamu belum mendapatkan apa yang selama ini masih menjadi target kamu? Sally bersyukur. Sally bersyukur dengan apa yang sekarang Sally jalani. Sally menikmati. prosesnya. Tapi kalau ditanya, udah selesai, Ser. Masih ada lagi nggak yang mau dikejar? Ya tentu, tentu iya. Karena kan ada istilah begini, selesai dengan satu pekerjaan, mulailah pekerjaan lain. Kalau kata Pak Renald Kasali, ketika kita selesai menaklukan satu gunung, bersiap untuk turun gunung dan menaklukan gunung yang lebih tinggi selanjutnya. Itu tanda kita akan bertumbuh. Dan itulah petarung sejati. Jadi kalau ditanya, apakah ini udah selesai? Ya tentu belum. Bagi Sherly, jadi bukan profesi ya. Sherly tuh lebih ke what's the purpose and meaning dari yang kita kerjakan. Menurut Sherly yang Sherly lakukan ini, belum ada apa-apanya dibanding senior-senior yang udah karyanya luar biasa, kiprahnya udah jauh lebih besar. Dan Sherly pikir, Sherly juga harus bersiap, Sherly harus melayakkan diri untuk bisa sampai di sana. Dan apakah misalnya nih, 10 tahun yang lalu, kepikiran nggak untuk ada di posisi ini? Kalau profesinya nggak, tapi kalau apa yang dilakukan dan impact dari apa yang dilakukan, kepikiran. Oh ya? Iya. Emang berawal dari apa sih, Sher, sampai kamu bisa, berarti kan sebetulnya sudah ada visi dan misi dari dulu kan? Apa yang men-trigger itu? Awal mulanya ya. Awal mulanya kan Sherly ambil hubungan internasional, itu karena mau jadi duta besar, Yes. Jadi akhirnya mau cross gitu ya. Di tahun kedua kuliah, Sherly ditegur keras oleh seorang mentor. Sher, kamu tuh ngapain yang kamu lakukan? Itu sibuk, bukan produktif. Oh, ini juga harus bisa dibedakan ya. Apa itu sibuk, apa itu produktif? Dulu, bisa dibilang dua tahun pertama kuliah, Sher, mau nggak ikut organisasi A? Mau. Sher, mau nggak mewakili kampus ikut kegiatan B? Mau. Sher, mau nggak mewakili Indonesia dalam kegiatan C? Sherly, mau. Semuanya Sherly oke kan? Semuanya Sherly hayukan. Sampai akhirnya ditanya pertanyaan itu, Sherly nggak terima dong? Namanya anak muda, egonya masih besar. Nggak terima, dibilang kayak gitu. Sampai Sherly ditantang dengan empat pertanyaan, dan inilah yang mengubah banyak hal di perjalanan Sherly ketika merantau. Empat pertanyaan ini, Sherly gagal, Yes, menjawabnya. Boleh tahu nggak kita apa itu empatnya? Dan ini mungkin sekaligus, empat pertanyaan ini adalah yang akan membedakan mana manusia sibuk dan produktif. Oke. Nah, empat pertanyaan ini adalah yang pertama, Sher, kamu tuh siapa sih di masa depan? What's the goal? Kamu ngerjain ini semua, kamu tuh dipercaya menjadi ketua organisasi di lima tempat, what's the goal? Targetnya apa? Kamu tuh Senin sampai Minggu, nggak ada di asrama, Sherly dulu di asrama, emangnya visi kamu apa? Sebutlah 10 tahun ke depan, kamu ngeliat dirimu sebagai siapa? Duta Besar. Duta Besar itu butuh nggak kegiatan ini nanti? Dari situ, Sherly, Sherly udah gagal menjawab pertanyaan pertama, karena pertanyaannya itu bukan hanya sekedar saya mau jadi profesi A, karena profesi mah berubah. Bener nggak? 10 tahun yang lalu, orang nggak pikiran untuk jadi content creator? Iya. Betul. Kalau sekarang mungkin kita bertanya ke anak SMA dan SMP, apa cita-citanya? Content creator, influencer, influencer, dan lain-lain. Kita nggak kebayang 20 tahun ke depan, 2045, akan ada profesi baru, akan ada kegiatan-kegiatan baru di generasi alpha atau generasi Z. Jadi, bersiaplah dengan esensi dan nilai, bukan berdasarkan profesi. Itu udah kunci banget ya? Itu udah kunci banget. nilai. Jadi, dari situ, Sadi bilang, Sadi mau jadi duta besar, masih belum berubah. Kenapa mau jadi duta besar? Digali sama si mentor. Karena saat itu Sadi ingat, Sadi itu nonton satu dokumentari, UTC, kalau ingat UTC yang di Amerika, dan itu akhirnya mengubah cara pandang publik, masyarakat internasional terhadap terorisme, definisi terorisme. Sadi merasa, kok begini? Ini nih, cara berpikir yang salah. Ya, namanya mungkin anak SMA ya, jadi masih menggebu-gebu dan seterusnya. Akhirnya mau jadi duta besar. Oke, kenapa kamu mau mengubah cara pandang dunia tentang terorisme? Digali tuh, sampai akhirnya pertanyaan yang kelima, why yang kelima, terlihatnya nggak neko-neko, Jess. Jawabannya, as simple as, yaudah saya mau kasih manfaat aja untuk orang-orang sekitar. Karena bayangkan, seorang yang nggak bersalah, intinya jadi hal yang deket banget sebetulnya dengan kamu. Kalau memang kamu ngasih manfaat, kamu ngasih inspirasi, nggak harus jadi duta besar dong. Ditantang tuh. Dibolak-balik kan cara berpikirnya, think about it. Apa yang kamu kejar di lima tahun ke depan? Jadi akhirnya dari situ butuh waktu sih, nggak satu hari ahah selesai. Tapi akhirnya saya mulai bertanya deep diving. Bukan yang dicari, bukan validasi eksternal lagi. Oke, mungkin nggak mainstream gitu keputusannya, tapi yaudah saya diterima. Yang kedua, siapa kamu sekarang, Sarah? Kamu tuh siapa sekarang? Dan menjawab siapa kita sekarang ini kan bukan saya, Sarah Liana Vita. Iya. Lahirnya di Aceh dari Bapak A dan Ibu B. Itu kan pemberian Tuhan, Jess. Bukan itu. Kita nggak bisa milih. Ya Tuhan, kita mau lahir di Indonesia, di Provinsi A, Kabupaten B, di tengah ekonomi sosial C. Kita pengennya dari rahim Ibu B. Kan semua itu yaudah pemberian Tuhan. Mari kita syukuri, mari kita ya terima gitu. Tapi justru perjalanan kita ini membentuk kita sekarang jadi siapa. Apalagi ketika kita udah bisa memutuskan saya mau ini, saya mau ini, masa depan saya seperti ini. Dan bertanggung jawablah dengan itu. Syukurnya orang tua cukup memberikan ruang untuk itu. Siapa saya sekarang mulai? Apa kelebihanmu, Sarah? Apa kekuranganmu? Kamu sekarang itu dibentuk dengan cara yang seperti apa dulu? Itu akhirnya mulai cari tahu dan saya disadar boleh jadi seseorang itu unggul dalam hal A, lemah dalam hal B. Unggul dalam hal kreativitas, tapi lemah dalam hal hitung-menghitung. Nah, Shirley saat itu Jess kepengen unggul dalam semua hal. Ego banget gak? Wajar banget kalau almarhum Bob Sadino pernah bilang Jess, ada lima hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Takut ganggal, takut apa kata orang, takut keluar dari zona nyaman, takut penerimaan lingkungan, takut dikritik. And exactly kayak kena semua dengan Shirley, minimal setengahnya lah gitu ya. Dari situ akhirnya, ya jangan-jangan selama ini dari delapan kecerdasan pada manusia, I was trying me myself untuk jadi the best di setiap ini. Mungkin karena ya itu ya, yang SMP, pengalaman SMP itu. Dan diandalkan di sekolah, kamu ikut lomba ini, lomba ini, akhirnya berusaha untuk one man show. Padahal kan hidup gak kayak gitu. Terus akhirnya, kamu gak bisa ngambil semuanya sendiri, Sarah. Gak kayak gitu cara mainnya. Dan kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri, that's not how leadership works. Itu gak kayak gitu cara bekerjanya leadership. Di situ akhirnya, saya ini kan kayak ketampar dua kali tuh. Cek, kamu tuh kelebihannya di mana, dan isilah sesuai dengan puzzle-mu. Dan jadilah terbaik di puzzle-mu. Dan ketika kamu jadi sharp, terbaik di puzzle-mu, posisimu itu gak tergantikan. Tapi kalau kamu tahunya banyak, skill-mu mah banyak, tapi di permukaan, cepat atau lambat, kamu akan tergantikan. Dan ini terbukti di 2024, skill yang biasa-biasa aja tergantikan dengan AI. Dan kita gak tahu 10 tahun ke depan. Dan tersebut, dalam salah satu annual report, Matt N.C. menyebutkan satu dari tiga tantangan Indonesia menuju 2045 sebagai negara yang maju adalah anak muda produktifnya harus kompetitif. Kompetitif itu kan berarti menjadi terbaik di bidangnya. Kalau kita ahli dalam bidang A, ahli lah dalam bidang itu. Di lalahnya, ahli itu kan just jam terbang toh. Gak bisa ah, saya belajar course selama tiga bulan dan saya jadi ahli. Semakin cepat kita sadar, oke, saya umpulnya dalam hal public speaking, be the best of it. Saya umpulnya dalam hitung-menghitung, be the best of it. Kumpulkan jumlah jam terbang, bikin karya, karena karya akan bicara lebih banyak. Terus seri diem, ya terus ngapain selama ini saya ngelakuin megang sebanyak ini. Oke, seri udah kalah lagi tuh menjawab itu. Terus akhirnya pertanyaan ketiga, how, bagaimana? Target kamu kan kesana seri. Sekarang kamu ke sini nih, yang tadi kamu jawab, how, gimana? Karena akhirnya disitu seri sadar, jarak antara siapa kamu sekarang dengan siapa kamu di masa depan, let's say satu tahun, dua tahun, lima tahun adalah your action. Kalau kamu mau jadi seorang olahragawan, ya mulai. Dari sekarang kamu latihan, bangun pagi. Kalau kamu pengen badanmu ideal, ser, ya mulai. Perhatikan gizimu, apa yang kamu makan. Kalau kamu pengen menjadi posisi itu, perhatikan, kamu bergalau dengan siapa, apa yang kamu lakukan. Karena nggak mungkin itu terjadi tiba-tiba, kamu harus susun satu persatu batannya. Jadi, Maxine dalam lima tahun terakhir, viral banget. sekalipun satu persen per hari, kata Tony Robbins dalam bukunya, Atomic Habit, satu persen aja per hari kebiasaan baik itu kita lakukan, tapi kalau konsisten, cepat atau lambat, 365 hari berlalu, kita akan jadi manusia baru dengan kebiasaan baru yang terbentuk di diri kita. Dan that's become character. Itu indah sih. Seri pribadi mengakui generasi kita generasi yang instan. Itu bukan benar-benar salah ya, Jess. Kita hidup di semua yang serba cepat. One click pesan makanan, pesan transportasi, dan lain-lain, bayar, datang langsung ke tempat yang kita butuhkan. Mudah, gampang. Tapi ternyata itu nggak berlaku dalam proses kita membentuk karakter, dalam kita meniti jalan atau pathway kontribusi terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dan yaudah, nikmati aja prosesnya. Sesekali kita capek, yaudah istirahat. Sesekali kita mau berhenti dan healing, yaudah take your time. Satu hari, dua hari, ambil jeda, teman-teman. Hidupkan perjalanan, bukan perlombaan. Terakhir pertanyaan keempat, Seri gagal juga dan butuh waktu agak lama. Seri, kamu tuh pengen ninggalin apa untuk generasi selanjutnya? Dan makin kesini, Seri makin sadar bahwa that's the meaning full, the purpose. Yaudah, kamu mau meninggalkan apa untuk generasi selanjutnya? Waktumu terbatas, Seri. Ketika waktu terbatas, ya lakukan sesuatu yang sifatnya beyond me, myself. Teman-teman punya kemampuan dalam bidang hitung-menghitung, kira-kira ini bisa meninggalkan apa ya untuk generasi selanjutnya? Dan satu-satunya jawaban untuk itu adalah ya karya apa, ya mau dilakukan, ibuan, gitu. Dari situ akhirnya Seri semakin menyadari betapa sibuknya Seri dulu. Tapi tidak ada artinya kesibukan itu. Tapi tidak ada artinya selama dua tahun pertama. Mungkin tidak ada artinya tuh karena ketika kita belum tahu jawaban dari empat pertanyaan tadi, yaudah, coba dulu aja. Kan kita gak tahu juga pintu mana yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya atau pertemanan kita yang mana yang akan membantu kita di level selanjutnya, kita gak pernah tahu. Jadi, tapi ketika udah bisa menjumpat pertanyaan ini, proses bertumbuhnya itu jadi kayak terakselerasi dengan sendirinya. Jadi step by step-nya sudah bisa dipetakan. Jadi, ya kita tahu kapan mengatakan tidak, kapan mengatakan oke, tapi minggu depan ya, Gak semuanya diiyain. Came banget ya. Kalau semuanya diiyain, kayak, ya, kayak kalau sekarang kita punya tujuh hari dalam seminggu, semua yang mau kita lakuin cepat banget. Waktu berlalu dan kita gak bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Cher, dari tadi cerita kamu benar-benar inspiratif ya. Bagaimana cara berpikir kamu, kemudian bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini bisa membentuk kamu hingga saat ini. Dengan apa yang sudah kamu jalani saat ini. Tapi, di balik itu semua, ini kan sesuai dengan judul kita gak pakai orang dalam. Kamu pakai orang dalam gak sih dalam proses ini sampai menuju ke posisi sekarang? Orang dalam, ya. Atau mungkin ada cara-cara instan orang-orang yang memberikan tiket secara instan sehingga kamu bisa viral atau kamu bisa FYP terus-terusan. Apa gimana sih? Pertama, Sally harus highlight dulu, Jess, bahwa itu ada. I mean, orang dalam itu ada dalam kehidupan kita. Iya. Gitu. Dan boleh jadi itu privilege. Bisa positif, bisa negatif. Kenapa demikian? Dan Sally baru sadar ini juga dalam lima tahun terakhir. Misalnya gini, kita kerja nih dan kita menunjukkan kinerja kita baik. Terus kita resign dari satu pekerjaan. Satu tahun, dua tahun kemudian, Sally dihubungin lagi, Sarah, kita punya proyek baru, kita bikin perusahaan baru. Gue tahu, lo punya kinerja A, B, dan C dan kualitas kerja A, B, dan C mau gak ngisi posisi ini? Tapi dia udah jadi CEO tuh, langsung di perusahaan itu. Dan orang dalam, yes. Tapi apakah itu orang dalam yang bisa mempertanggungjawabkan kinerja kita? Yes. Jadi kalau konteksnya kayak begitu, ya sah-sah aja. Tapi kalau orang dalam karena, misalnya nih, orang tua, atau, eh ini dong, masukin dong, masukin dong, kayak gitu. Agaknya kalau harus di flashback, Shirley tidak menemukan ada proses kayak begitu. Kalaupun misalnya, rekomendasi yang diberikan, saya kenal Shirley, dan saya merekomendasikan Shirley untuk berada di posisi ini, itu kan wajar, karena tahu kinerja kita di mana. Makanya justru, ketika mendapat kesempatan untuk membuktikan, show ourself, tunjukannya terbaik, do the best, lakukan yang terbaik. Karena justru itu yang akan, itu yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya. Jadi, bagi Shirley, kalaupun ada orang dalam nih, paman kita, tante kita, nenek kita, bagi Shirley itu sah-sah saja, ketika kita bisa membuktikan, kita layak ada di posisi itu. Misalnya, ini andai saja ya, andai misalnya, ibu Shirley adalah seorang CEO di perusahaan tertentu, terus yaudah, share, karena kamu adalah anak dari CEO, jadi kamu dipersiapkan untuk, ya sah-sah saja, ketika, dan itu menjadi sangat wajar umum diterima oleh publik, ketika Shirley-nya juga mempersiapkan diri, melayakkan diri, menunjukkan bahwa, ya dia layak ada di posisi itu. Sehingga, bukan hanya Shirley yang confident enough untuk mengisi posisi itu, lingkungan sekitar itu tidak melakukan rejection. Ya layak sih, Jessica ada di posisi itu, dia A, B, C, karyanya A, ketika memimpin jelas, dan lain-lain. Dan, Shirley pikir itu sih esensinya. Jadi, apakah ada orang dalam apa? Tidak, kalau di Shirley, ya sejauh ini, sejauh dan sependek yang Shirley ingat sih, saya sangat jarang, kalaupun ada orang dalam yang memberikan rekomendasi, itu based on kinerja, dan apa yang dilakukan sebelumnya. Jadi melihat kinerja ya, bukan karena, eh masukin dong, eh masukin dong, kayak gitu ya. Tapi itu ada ya, itu ada dalam realitas kehidupan sehari-hari. Dan, beberapa kali, saya hadir di seminar kampus, banyak pertanyaan dari anak muda yang bertanya tentang privilege orang dalam. Pertama, mari tidak mengutuki realitas yang ada. Mari lihat itu sebagai sesuatu yang objektif. Yaudah, itu ada. Tapi bagaimana cara kita merespon dan memandang itu? Kalau Shirley, dua. Pertama adalah, ya mungkin itu privilege dia untuk bisa masuk. Tapi, dia bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa dia layak ada di posisi itu. Yang kedua, zaman sekarang itu sudah, sudah bukan eranya lagi kita mengutuki, wah ini karena kita gak dapat privilege nih, kita gak bisa bertumbuh. Banyak loh yang kayak gitu sih. Itu iya terjadi, tapi kalau menjadikan itu alasan, excuse untuk kita jadi, yaudah deh kita gak usah menjadi yang terbaik, gara-gara nanti pada akhirnya orang dalam juga. Maka hold on, kesalahannya mah ada di mindset kita. Bukan kesalahan kita terlahir miskin, tapi kalau mati dalam kondisi miskin, itu kesalahan kita. Bukan kesalahan kita berasal dari keluarga, yang mungkin mengajarkan kita mindset kebiasaan yang biasa-biasa aja gitu, tapi kesalahan. Ketika kita berakhir dalam kondisi yang masih sama. It's not about starting point, it's more about finishing point. Jadi, ketika menjadikan privilege itu sebagai alasan, dan kita menjadi playing victims, atas proses bertumbuhnya kita, itu saya pikir adalah hal yang keliru juga. Ini waktunya kita lihat ke diri kita potensinya apa, apa yang masih bisa kita selamatkan, apa yang masih bisa kita lakukan, and do the best. Karena cepat atau lambat, kesempatan jauh lebih senang, dan hingga kepada mereka yang bersiap. Sherry, tapi kalau ngeliat kamu nih ya, di media sosial ini kan aktif banget. Terus kalau misalnya, nih, lihat Instagramnya Sherry itu bisa jutaan gitu loh, followersnya, sampai 2 juta. 2 juta sekarang. Itu, gimana awalnya bisa sampai 2 juta? Ini karena, Sherry, memang dari tadi kan memang cara berpikirnya, keren banget. Jujur ini keren banget cara berpikirnya, udah gitu identik dengan bagaimana sosial, politik, begitu kan. Ini bisa sampai 2 juta, dan kontennya juga terkait dengan sosial, politik, dan juga tentang perempuan, begitu kan. Gimana sih ini, bisa laku gitu loh, bagi anak-anak muda, kemudian boomnya awalnya gimana? Sebetulnya Sherry, bisa dibilang masih junior, di sosial media, karena baru mulai itu di 2019, ketika pulang ke Indonesia. Kan 2019 itu feel press juga ya. Dan itu awal mulanya, Sherry memulai, dunia sosial media, membagikan apa yang Sherry pikirkan. dan gak kepikiran akan sampai di titik itu. gak kepikiran. Niatan awal itu adalah pulang ke Indonesia, kok kondisinya begini, begini itu gimana maksudnya? Begini itu adalah, kok media, ini bukan bermaksud, meng-offense media tertentu, enggak ya. Kok media memberitakan sesuatu yang, logika berpikirnya keliru gitu. Dan karena Sherry juga, ya ibaratnya gini deh, di atas piring itu ada lima buah, tapi buah yang disorot tuh cuma yang di depan aja, yang di belakang enggak. Terus kita diminta untuk memilih, ya pasti kita pilih yang di depan dong. Orang gak ada pilihan yang di belakang itu. Orang gak ditunjukkan gitu. Makanya akhirnya, kayaknya ada yang keliru deh nih. Gimana ya cara kita menunjukkan bahwa, ini ada, bukan cuma ada tiga buah, ada lima. Mengenai, ada yang suka buah stroberi, ada yang suka buah sirsak, ada yang suka buah anggur, ya that's totally okay. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, dan saya sangat terbiasa dengan perbedaan. Karena dulu, ikut juga di satu organisasi yang cukup mengajarkan itu. Di pramuka. Tapi kembali ke topik, akhirnya, ngobrol sama teman-teman, gimana nih kita bisa melakukan apa ya? Udah lah sir, yang kita punya sosial media, udah, tuangin aja opini pendapat kita lewat sosial media. Mungkin kalau sekarang udah banyak yang melakukan itu. Tapi di 2019 masih sangat sedikit, dan yaudah, Sherly mulai, dan to be honest itu, keluar dari zona nyaman Sherly. Karena biasanya, kalau sosial politik, Sherly lebih senang ngobrol kayak gini. Karena, perbedaan pendapat pasti ada, dan kita bisa mengklarifikasi secara langsung. Kalau sosial media, Nah, itu gimana? Kalau ada yang nge-hate gimana? Kalau ada, apa namanya, yang komentarnya gak enak lah, segala macem. Kalau dulu mungkin Sherly masih, kok gini ya? Maksud saya tuh gak begini. Kalau sekarang, yaudah. Gak semua hal harus ditanggapin. Tapi kalau memang itu sesuatu yang krusial, penting, masuk dalam apa yang kita bahas, kan kadang-kadang ada yang, kita komen kemana, dia komennya kemana. Kalau itu masuk, yaudah, tanggapin, baik itu lewat komen, maupun Sherly balas secara DM, atau bikin video selanjutnya. Ketika misalnya ada yang ngebahas video dengan video, yaudah, itu cara berinteraksi anak muda jaman sekarang, Tom. Stitch ya? Iya, benar. Jadi dari situ ternyata, opini-opininya itu gak yang bersambut. Oke. Berjalan-berjalan, dan akhirnya, yaudah, terus, ketemu dengan beberapa senior, dikasih advice, masukkan, dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Sher, tapi kalau di media sosial itu kan, kalau kita lihat ya, itu sangat terbuka ya, orang gampang banget untuk nge-hade, tapi kamu pernah gak sih, menyesal? Karena? Di media sosial, terus, karena yang banyak nge-hade ini, terus kamu menyesal kayak, aduh harusnya dari awal gak usah, kayak gini sih, soalnya kok respon orang ternyata kayak gini ya? Oke. Alhamdulillah sampai sekarang gak pernah. Wah. Kalau harus ditanya kenapa gak pernah, mungkin karena, pertama, ya tadi, kenapa kita perlu bikin ini? Jadi strong way-nya ditemukan dulu. Yang kedua, proses di tim, karena Sherly gak sendiri teman-teman di tim, itu sebelum memposting sesuatu, apalagi sifatnya sensitif, itu tuh double check. Reset. Yes. Data, pemilihan kata, sering sekali terjadi, yes, video itu gak jadi naik. Oh ya? Karena pemilihan kata atau penempatan, yang itu bakal bisa kena kasus hukum lah intinya. Oke. Jadi gak jadi naik. Kita berusaha berdasarkan apa yang bisa kita kontrol untuk menjaga itu. Kayak gitu. Jadi, syukurnya sampai sekarang gak ada, dan semoga sampai seterusnya gak ada, kalaupun ada, teman-teman mohon dibantu ingatkan. Iya, dong. Karena, ya, bagi Sherly, jejak digital itu, Iya, susah banget gak akan bisa hilang loh. Ini yang 10 tahun yang lalu kan, mulai naik. muncul lagi. Di Twitter, naik lagi sekarang. Jadi kembali ke yang di, tadi just banyak kan, jejak digital itu kejam teman-teman. Mari mulai bertanggung jawab dengan apa yang kita posting. Gak tahu, 10 tahun ke depan, buka Sherly dari depan, atas, samping, kanan, kiri. Terus suara Sherly, misalnya di sosial media, akhirnya, kedapatan suatu video, sedang menyampaikan ujaran kebencian, atau melakukan tindakan asusila, atas dasar video itu, yang dirajut dengan AI, sedih kena kasus hukum. Mulai hadapi realitas di industri 5.0, bertanggung jawab atas apa yang kita posting. Itu mungkin screening yang kedua. Terus yang ketiga adalah, Sherly bersyukur, gak ada statement yang perlu Sherly klarifikasi, atau apa ya, gimana ya caranya ngapus, atau menyesali apa yang sudah saya katakan. Ini tipsnya juga nih ya, buat anak-anak muda, jadi kalau mereka bikin konten, harus reset dulu, dan benar-benar dalam pemilihan kata berarti ya. Pemilihan kata, dan yang tadi strong why, karena kalau berdasarkan apakah orang atau viral, itu berubah. Kalau berdasarkan value atau nilai, mungkin, mungkin proses strateginya berubah, tapi nilainya sama. Dan kita gak perlu capek-capek untuk, itu kan saya yang 10 tahun yang lalu, ya enggak, kita masih sama, cuma sekarang udah di posisi, dengan amanah yang berbeda. sekarang dengan, misalnya Jessica, nanti ternyata habis 5 tahun lagi, jadi anggota legislatif. Ya, legislatif, kalau dulu sebagai seorang jurnalis, tapi nilainya masih sama, misalnya kayak gitu. Dan sampai sekarang, saya berpikir masih sama, alasan dan motivasi kenapa memulai ini, mungkin gak semua, tapi sedikitnya merasa bertanggung jawab, untuk memenuhi janji-janji kemerdekaan, saat 79 tahun yang lalu. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bukan tugas negara doang. Dan kan aspeknya banyak sekali, pendidikan politik, cara kita melihat realitas zaman, itu adalah salah satu pendidikan, yang membuat publik harus tercerdaskan. Karena kalau enggak, literasi kita makin ke bawah, cara berpikir kita makin dibolak-balik, benar jadi salah-salah jadi benar, sedangkan logika akal sehat, itu harus dimasyarakatkan seluas-luasnya. Jadi mungkin gak semua bisa, ya gak semua, tapi sedikit saja puzzle yang bisa saya isi, bersama teman-teman lewat sosial media, yang syukur. Alhamdulillah, saya senang ketika hari-hari ini, semakin banyak teman-teman muda, yang mulai berani speak up, untuk mengisi bagian itu, itu tanda awareness atau kesadaran, itu semakin besar. Nah, sebagai content creator, tapi Shirley juga sekarang lagi nulis buku, boleh dong disampaikan, bukunya apa nanti isinya, dan kisah-kisah inspiratif atau apa nih? Siap, siap. Sebetulnya buku itu adalah, judulnya Mencari Intisari. Jadi, sebetulnya itu adalah, setelah melewati masa-masa yang tadi tuh, yang kita diskusiin, sebetulnya fokus aja sih, ke hal-hal yang diinti, fokus pada hal-hal yang membuat kita jadi bertumbuh, fokus pada hal-hal yang membuat kita semakin dekat dengan target. Karena dari tujuh hari dalam seminggu, tiga puluh hari dalam satu bulan, satu hari kita semua cuma punya waktu 24 jam, teman-teman. Gak lebih, gak kurang. Mau itu ada di Indonesia, Eropa, Amerika, China, Jepang, Timur Tengah, sama. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang sampai di sini? Kenapa ada orang yang sampai di sini? Ini tentang pengelolaan waktu, pengelolaan fokus, dan mencari intisari itu adalah ejawantah dari apa yang saya pikirkan tentang gimana ya cara anak muda agar bisa jadi produktif, bukan sibuk sekedar sibuk yang tadi sempat kita bahas. Dan apa-apa aja yang butuh kita persiapkan, mulai dari yang tadi self-awareness, sampai pada distraksi-distraksi hari ini yang membuat kita jadi kadang-kadang kehilangan fokus tentang lingkungan, dan nikmati aja prosesnya pada akhirnya. Dan setiap orang punya privilege. Tadi kan kita sempat bahas privilege. Itu juga Sally highlight di satu bab khusus. Karena setiap orang punya masalahnya masing-masing. Setiap kita, Sally yakin, Sally, Jessica, itu punya masa lalu, mungkin inner child atau apapun, yang kalau bisa diubah, bisa gak sih diubah? Tapi mari gak fokus pada bagian itunya. Mari fokus pada apa yang masih bisa kita ubah, apa yang masih bisa kita selamatkan. Mungkin Sally sedikit saja masuk ke sini. Kalau ada orang, Sally beragama Islam, dan kalau dalam agama Islam itu kan, Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang paling berhak menggunakan kata privilege, dan membuat dirinya jadi, mengutuki diri, dia Nabi Muhammad. Dia lahir, bisa dibilang dalam kondisi, ya sudah tidak ada konteksnya orang tua, dibesarkan oleh, ya orang-orang yang sifatnya ini siapa, gitu. Sudah kayak gitu, di kondisi dimana, kesangat-sangat sulitan secara finansial. Intinya, kalau ada yang berhak mengutuki diri, berdasarkan apa yang terjadi hari ini, ya boleh jadi adalah beliau. Tapi ternyata, yang diajarkan, yang dicontohkan adalah, pegang harapan, pegang keyakinan, dan pegang target-target kita di masa depan. Jadi itu tuh bukan alasan, teman-teman, buat kita untuk tidak berusaha memegang harapan itu. Terus lah, keep going, keep moving, keep growing, keep doing, terus bergerak, karena itu tanda bahwa kita bertumbuh. Jadi, saya semakin yakin bahwa, status sosial, ekonomi, punya orang dalam apa, enggak, itu tuh bukan alasan. Bukan alasan ya, jadi sebetulnya anak-anak sekarang ini, tetap bisa sukses, meskipun tanpa orang dalam. Iya, sangat bisa. Itu sangat tergantung pada, bagaimana kita, merespon kemampuan, yang Tuhan titipkan pada kita, mau berproses, bertumbuh, apakah sekedar, playing victims, making excuse, ya kita mah apa tuh, cuma titik-titik, ya kita kan berproses di masa-masa, COVID-19 sulit, ya kita kan enggak mendapatkan akses, dan lain-lain, ya itu realitas. Tapi bukankah masa depan itu, enggak dibentuk berdasarkan realitas saja. Kalau masa depan dibentuk berdasarkan realitas, wah, bahaya banget. Bahaya banget cara berpikir kayak gitu. Boleh jadi founding fathers saat itu, tidak memegang harapan dan keyakinan, Indonesia akan merdeka. Kalau hanya berdasarkan realitas, Indonesia dijajah sekian lama. Tapi kan yang dipegang, bisa nih kita merdeka, bisa nih kita menjadi bangsa yang berdekari, bisa kita menjadi bangsa yang keluar dari, tindakan-tindakan tidak manusiawi seperti ini. Maka sama sekarang di tahun 2024, kita anak muda, silakan realitas di daerah teman-teman kayak gimana. Mungkin ada yang masalahnya pendidikan, mungkin kesehatan, mungkin harga-harga bahan pokok di pasar, mungkin ada yang lingkungan, dan seterusnya. Tapi melihat Indonesia emas 2004, 5-20 tahun ke depan, kita tetap harus berpikir pada harapan. Apa harapan kita? Apa keyakinan kita di sana? Kita mau ambil bagian dalam bidang apa? Apa cita-cita kita? Nah, mungkin nggak semua, tapi ketika fokus, oke kita mau di bidang kreatif nih, kita mau di bidang pendidikan nih, maka bangun teman-teman. 20 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk membentuk versi terbaik kita. Jadi kalau 2045, kita tidak menjadi versi terbaik kita, itu berarti salah. Ini gini kita, masa dari sekarang kita udah nggak jauh? Iya, iya. Iya, doang. Bener, bener, bener. Oke, kalau gitu, thank you so much, Shirley. Semoga sukses selalu. Tapi ini keren banget sih, dari tadi pembicaraan ini, terutama dari gimana kita berproses, kemudian cara berpikir, dan meng-set goal itu, dan konsisten ya tentunya. Bener, bener. Konsisten. Bener sih, yang paling penting konsisten. Konsisten, karena tadi apa? Konsisten itu akan membentuk manusia baru dalam 365 hari itu. 365 hari. Without commitment, we never start, but without consistency, we never finish. Tanpa commitment, mungkin kita nggak akan pernah mulai, apapun. Tapi tanpa konsisten, kita nggak akan pernah selesai dengan apa yang udah kita mulai. Jadi semangat. Semangat semuanya. kita menuju generasi umas 2045. Mantap. Thank you, Shirley. Sudah bergabung sukses selalu ya. Dan itulah tadi percakapan kita di Gak Pake Ordal. Totoklah bersama kami.